1, 2, 3, semangat pagi Serahku yang kasih Tuhan, renungan baik kita hari ini berjudul Mempelai datang, song-songlah dia Ayat renungan diambil dari Matius 25 ayat 13 Karena itu, berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal yang luar biasa yang boleh kita dapatkan pagi ini Yang pertama, menyongsong dia Serahku yang kasih Tuhan pada tahun 1844 itu Ada orang-orang yang sangat banyak untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali Mereka menganggap bahwa pada tanggal itu Yesus Kristus akan datang Tapi, mereka kecewa Dan itulah cikal bakal pergerakan gereja kita Gereja Advent Tetapi, serahku yang kasih Tuhan Mereka harus mengerti arti pekerjaannya Dan mengikuti dia oleh iman Sementara dia pergi ke hadirat Allah Dalam pengertian inilah Mereka dikatakan pergi ke pernikahan Serahku yang kesan Tuhan Walaupun mengalami kekecewaan Tetapi, para pionir-pionir itu Ada beberapa yang tetap setia Mereka tetap memegang teguh Apa yang Alkitab katakan Yang kedua Ikuti Alkitab Mereka tetap belajar dan belajar kembali Ada apakah Di mana yang salah Apa yang harus diperbaiki Alkitab tetap menjadi pedoman dari pergerakan ini Semua yang melalui kesaksian Alkitab Menerima kebenaran yang sama Mengikuti Kristus oleh iman Pada waktu ia masuk ke hadirat Allah Untuk melaksanakan pekerjaan Pengantaraan yang terakhir 22 Oktober 1844 Setelah dipelajari Dipelajari Allah menuntut Sehingga Mereka mengerti Kita saat ini Mengimani Bahwa 22 Oktober 1844 Adalah Yesus pindah Dari bilik suci Ke bilik ma suci Yang ketiga Yang ketiga Pemeriksaan Sesuai dengan perumpamaan dalam Matius 22 Gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan Dan penghakiman pemeriksaan Dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan Apa yang Yesus lakukan Dari bilik suci Kepada bilik yang ma suci Itulah Pemeriksaan Kita mengetahui Bahwa di dalam Matius 22 Gambaran dengan jelas diberikan Bahwa dilihat Mana yang menggunakan pakaian pesta Dan mana yang tidak Pakaian ini adalah tabiat Mana yang mengambil Mengikuti tabiat Kristus Yang menempatkan Kristus Sebagai yang utama Atau tidak Satu Dua Tiga Pagi ini kita diingatkan Mari kita tetap menyongsong Yesus Kristus Kita tetap Percaya kepada dia Mengikuti Alkitab Dan ingat Yesus saat ini sedang melakukan Pemeriksaan Investigative Judgment Sebelum Pernikahan itu Dimulai Seperti yang digambarkan Dalam Matius 22 Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Saya dan saudara